ya oke kita lanjut lagi ya kali ini kita akan membuat tanduknya kita tekan X-ray outside ya kita pilih dua vertex ini kita geser kedepan ini juga geser kedepan kemudian geser kedepan X ingin kecilin suaranya dulu Hai Ayo di sini ya tapi lagi bikin video oke Hai kecilin dulu suaranya oke kita tadi kita belah ya kita belah objeknya kemudian kita geser ke bawah sumpah X ya kita pilih ini tampilan rata kiri kemudian ke depan ini geser kedepan ini kedepan sedikit X-ray bisa kita non aktifkan otomatikan ini geser ke samping sedikit ini kita angkat sedikit tekan G2 kali oke sesudah itu kita bisa belah di sini kita belah oke kita pilih dua titik ini geser ke sumbu Y kedepan oke oke di sini bisa kita ke atasin sedikit kita aktifkan lagi X-ray nya kita mode face sekarang mode face tekan angka tiga di penomoran atasnya mode face kemudian setelah itu kita tekan E geser ke samping lepas baru kita tekan G kita tekan G di sini kita langsung rotasi R rotasi oke kemudian kita tekan E lagi klik kanan kemudian G kita kembali ke tampilan kemudian sebentar ini kamarnya sedikit mengganggu oke 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 tampilan verteks ya kita klik E lagi oke atau untuk memudahkan kita bisa hilangkan dulu sisi ini ya kita hilangkan dulu menyesuaikan sisi di depan ini akan mempermudai kita untuk pemodelannya jadi kita nggak akan terganggu dan kita bisa meminta bantuan di sini solidify solidify ya ya sebagai gantinya ya kita karena kita memerlukan thickness atau kedebalan ya 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 itu alternatifnya ya jadi kita bisa lebih leluasa untuk untuk membuat untuk membuat tanduknya ini yang penting kita yang penting kita sesuaikan dulu yaitu ya apa namanya bentuknya apakah bentuknya udah sesuai atau belum ini X-ray bisa kita matikan untuk detailing kita bisa belah ini kita belah ini kita geser di dua kali seperti ini ini bisa kita geser di dua kali ke atas itu akan lebih halus dan ini bisa kita belah di sini ini bisa kita geser di dua kali untuk tampilannya yang lebih halus kita bisa gunakan subdivision surface ya kemudian di sini kita bisa tekan A sip A di sini kita tekan control sip A ya seperti ini atau kita undo semua ini kita posisikan di di kita posisikan di atas seperti ini seperti ini baru kita ulangi untuk Hai eh hai 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 kita bisa manipulasi disini tekan GG kita bisa pertajam disini eh oh tidak usah tidak perlu ini kita aktifkan merge jadi saat kita bergeser ini akan jadi satu ke satu tapi kita juga perlu bentuknya itu ya jangan deh tapi lagi bikin video ya oke kita bisa belah disini untuk membentuk tiga dimensi terkesan lebih menonjol keluar oke kita bisa lakukan itu oke tampilannya bisa kita ganti ke sebuah formal kemudian kemudian kita bisa bentuk ini apa namanya ini kita mau pebble dulu oke 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 bro kita pebble dulu kita pebble kita mau menambahkan detail oke ini ini kita hilangkan dulu ketajaman menghilangkan ketajaman sama sip e hanya saja kalau kita mempertajam kita tarik keluar kalau menghilangkan kita tarik ke dalam seperti itu ini kita ini kita dissolve dulu x dissolve edge ini bisa kita pertajam sini pertajam selamat menikmati Hai menurut hai 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 Ujitkan ke Hai duduk sini duduk sini papi papi iya dro papi bikin ini namanya abad dro baru kuda hand yes and what is this this is common rider apa white oke 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 ini ini nih nih bikin ah gitu usuk-usuk 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 akhirnya kemudian kita bisa menambah ini yang detail yang disini dengan teknik duplikat ya duplikasi ya kita bisa menduplikat ini kita tekan angka 3 atau face kemudian kita tekan shift duplikasi tapi ini karena ini masih satu objek jika kita tidak teliti maka nanti akan kesulitan buat kita untuk mengedit hal yang terbaiknya kita pisah dulu selama ini masih aktif kita tekan P kemudian separate by selection oke kita tekan tab object mode kita pilih yang sudah terpisah sudah terpisah tadi ya oke kemudian ini kita tekan vertex mode di kanan kita bagi subdivide posisikan di belakangnya ini juga sama nah sudah kita perkecil kita tekan A ini juga sama kita tekan shift D kemudian tekan P kita tepisa kita pilih yang tadi kita gisar ke dalam kita gisar ke dalam kita gisar ke dalam disini ya oke kita pilih kita pilih satu lagi tekan A kemudian kita shift D tekan P separate oke Oke. Kita bisa belah Sini Untuk menambah Geometri Oke. Sekarang Yang terakhir Kita akan membuat Matanya ya Anggaplah yang terakhir sih Masih banyak sih Tapi anggap saja ini yang terakhir Ini kita mirror Tapi kali ini kita Tidak clipping ya Kita disini tetap uncheck aja Apa adanya Kemudian kita tekan G Geser ke sumbu X Nah kita pisahkan dulu Ini Kemudian kita tekan X-ray nya Kita buang Empat sudut ini Atau empat titik ini Kita tekan X Kita klik Curtis Kemudian kita Subdivision service Nah Disini kita balik ke objek dulu Khusus untuk yang subdivision ini Kita bisa langsung apply aja Apply Kemudian kita balik lagi Disini Kita buka lagi Subdivision service Oke Nah kita bisa ke objek mode Shade smooth Nah Disini Oke Cek Oke Kita pilih H Kita pilih I Oh Maaf Kita pilih ini Kita tekan I Kok gak bisa Oke H L T E Bukan seperti itu Oke Sebenarnya Kita pilih Empat Base Inset Tidak Tidak Pengaruh Oke Maaf Kita pake extrude aja Kita extrude ke depan Lalu Lalu Tampilan x-ray Yang ini kita buang Nah Biar mempersingkat aja Kita tampilan face Kita skalakan ke dalam Biar lebih kecil Oke Kita pilih semuanya Kita rotasi Pake R Kecilkan Biar terlalu cembung Kita bisa masukkan Lagi sedikit Kita keluarkan sedikit Kemudian rotasi sedikit Oke teman-teman Segini saja video tutorialnya Ya inilah Bentuk akito Sederhana ya Dengan Teknik Yang Sederhana Oke Sampai jumpa lagi Di tutorial berikutnya Ciao Sampai jumpa lagi Terima kasih.